Intro Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Apakah ibu memanggil saya? Iya nak, ayo masuk kami Gimana kabar kamu nak? Sehat? Alhamdulillah sehat bu Oh iya bu, ada apa ibu memanggil saya? Gini, ibu melihat hasil praktek-praktek laporan ini kan Semuanya tugas kelompok nih Ibu lihat kamu Tugas kamu mengerjakannya sendiri Makanya ibu memanggil kamu dulu Kenapa? Jadi tujuan ibu memanggil kamu sekarang ini Ibu ingin kamu nantinya bisa bekerja dalam kelompok Nah, dari perbincangan kita ini Apa kira-kira tujuan kamu nantinya Atau yang kamu harapkan dari hasil perbincangan kita ini? Yang saya harapkan dalam hasil perbincangan ini Saya akan berkomunikasi kepada teman-teman Agar saya dapat masuk ke dalam kelompok Nah, ada beberapa hal yang mau ibu bertanyakan Kamu bisa melulangkan waktu kamu sekejap kan? Bisa Oke Nah Kira-kira nih yang ibu tanyakan Kenapa Fahmi lebih memilih mengerjakan sebuah seni sendiri Daripada berkelompok? Karena menurut saya sendiri itu lebih baik bu Karena dalam pekerja kelompok itu banyak yang bermain-main tertawa Jadi kalau sendiri itu lebih baik lebih cepat bu Nah, menurut Fahmi semua kelompok itu seperti itu bermain-main tidak serius Ya, rata-rata ada bagian kayak gitu Rata ada yang seperti itu Jadi kira-kira nih kerja kelompok seperti apa sih yang Fahmi harapkan? Yang saya harapkan dalam kerja kelompok itu Pembagian tugas dalam setiap orang Wah, ada pembagian tugas ya dalam setiap orang ya Nah, jadi kalau misalnya ada pembagian tugas dari masing-masing teman di dalam kelompok Menurut kamu kerja kelompok itu akan berjalan lebih baik? Kalau sudah ada pembagian tugas itu kerja kelompok itu akan berjalan lebih baik Oke, baik Nah, sekarang kira-kira nih rencana kamu ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Rencana saya untuk ke depannya saya akan berkomunikasi dengan teman-teman Dan saya akan diterima dalam kelompoknya Nah, setelah itu kalau kamu misalnya bisa berkomunikasi dengan teman-teman Bisa bekerja kelompok Nah, apa yang bisa kamu lakukan agar pekerjaan kelompok itu dapat berjalan lancar dan baik? Yang saya lakukan dalam pekerjaan kelompok itu melakukan apa yang dibagikan tugas oleh ketua kelompoknya? Oh, jadi ya disimpulkan Kalau kamu bekerja sendiri ini karena takut nanti di dalam kelompok main-main tidak serius Nah, yang kamu mengharapkan tadi itu dalam kelompok ada pembagian tugas Jadi sehingga kalau sudah ada tugasnya masing-masing pekerjaan itu akan dalam bekerja dengan apa? Hasilnya akan lebih cepat dan tidak ada yang main-main ya Nah, sekarang komitmen apa kira-kira yang ingin Fahmi lakukan dalam mewencanakan aksi Fahmi tadi? Komitmen saya, saya akan Apa sih kira-kira yang akan kamu lakukan dalam bertanggung jawabkan ke aksi kamu tadi? Yang kamu harapkan tadi? Yang saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman Dan saya akan lebih biat lagi dalam bekerja kelompok Oke, kira-kira siapa saja yang bisa membantu kamu dalam melancarkan komitmen kamu tadi? Yang bisa membantu saya dalam bekerja kelompok atau melakukan komitmen tadi itu teman-teman kelompok dan guru Oke, baik ya Fahmi, nanti ke depannya Ibu harap kamu bisa bekerja kelompok Dan Ibu menunggu bagaimana kamu bisa bekerja kelompok dengan teman-teman kamu Kedepannya Ibu harap tugas-tugas yang memang dikerjakan secara kelompok Kamu bisa mengerjakannya bersama-sama kawan di dalam kelompok Oke, terima kasih Fahmi besok sudah sedang berkelompok ya Dan dikerjakan bersama-sama Oke, terima kasih Baik Ibu, terima kasih Ibu telah mendengarkan geluh kesah saya Kamu boleh lagi ikut pembelajaran olahraga selanjutnya kan? Iya Pak Silahkan Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu